Hai semuanya kalau kalian lagi butuh PC full set langsung terima beres budgetnya 5 juta langsung aja cek di deskripsi ini spek PC-nya menurut gue masih oke banget udah gua urus juga spesifikasinya so simak video berikut ini intro Hai 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 kalau kalian mau lagi cari PC full set nih budgetnya 5 juta 5 juta 5,1 lah full set ya ini kalian tinggal ambil aja link di deskripsi gitu ya nih PC gaming Ryzen 5 4600g ini full set udah termasuk monitor keyboard mouse ya oke ini full set tinggal kalian beli terima beres sampai rumah udah termasuk monitor dan prosesornya gua rasa masih mantep banget lah AMD Ryzen 5 4600g itu dia enggak bukan prosesor yang kacangan lah masih lumayan kenceng gila masih kenceng itu AMD Ryzen 5 4600g masih kenceng ya tokohnya udah teraset ini gua tahu game di kota Bandung jadi untuk spesifikasinya kalau gua baca ini prosesornya AMD Ryzen 5 4600g 6-core 12-strat ini dia pakai Apu ya pakai Radeon Vega 7 motherboardnya Astrox A320m HDV ini biasanya pakai fan processor dari bawaan AMD HD 500GB dari SIGET atau Western Digital pakai Apu dia Radeon Vega 7 power supply 500 servaro sama bonus USB WiFi receiver monitornya yang 19 inci LED widescreen keyboard mouse gaming RGB oke ini gua ambilnya tadi yang RAM nya 16GB sama SSD 120GB ya mungkin kalian bisa ambil yang very tertingginya nah iya lah RAM 16GB sama SSD 240GB bedanya cuma 60.000 lah nggak jauh banget 80.000 nggak sampai yang gimana banget gitu masalahnya kalau kalian udah pilih SSD yang 120GB ganti ke SSD 210GB otomatis kalian rugi banyak gitu makanya kalau komputer mending beli sekali tapi betak langsung mahal sekalian Oleh pada upgrade-upgrade jatuhnya lebih mahal sebenarnya ini mau balik lagi ke kalian lah ya oke lah ini PC full set jadi sampai rumah langsung termasuk monitor nih monitor PC keyboard mouse ya oke terima beres gitu loh AMD Ryzen 5 4600G disini dia 6 core 12 thread soketnya AM4 7nm keluaran tahun 2020 frekuensinya di 3.7 up to 4.2 DDP nya cuma 65W pakai Radeon Vega 7 hemat daya banget ini PC speknya juga kenceng gitu ya buat editing rendering main game juga udah oke gitu loh ini skornya diangka 15.859 kalian bisa upgrade lagi ke RTX 2060 bisa atau mungkin RX 660 XT bisa gitu ya tinggal ngikutin budget kalian aja lah atau RX 660 XT juga oke lah dengan catatan power supply upgrade lagi lah ke 502 80 plus bronze atau mungkin 502 80 plus bronze cukup lah ya oke ya udah sekarang cepet aja deh sekarang gua bakal kasih performance dari PC ini dulu full set ya selamat menikmati 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 selamat menikmati